Dewi Persik akhirnya buka suara terkait dengan kehadiran Lesti Kejora di panggung Dangdut Indosiar. Dalam penuruturannya, Dewi Persik ikut senang, Lesti Kejora kembali berkenan hadir dan tampil di acara ajang Dangdut Indosiar. Diakuinya, sayangnya Dewi Persik tak bisa hadir tadi malam. Karena ada kegiatan lain dan tidak ada jadwal di Diakademi Asia 6 Indosiar. Dalam kesempatan yang sama, ia berharap semoga lain waktu, saat Lesti Kejora hadir, ia bisa menjadi Dewan Juri dalam acara tersebut. Seperti yang diketahui, akhirnya hal yang cukup ditunggu dan dinantikan oleh banyak masyarakat Indonesia, terutama dari kalangan para pecinta musik Dangdut Tanah Air, terwujudkan juga. Bagaimana tidak, sang diva muda penyanyi Dangdut legendaris Indonesia, Lesti Kejora, Akhirnya tampil di atas panggung televisi Indosiar tadi malam. Tepatnya Jumat malam, 13 Juli 2023. Setelah lama tak hadir di studio Indosiar, dengan waktu yang terbilang cukup lama, Lesti Kejora dengan penuh percaya diri. Kembali hadir di Indosiar untuk menghibur para penikmat musik Dangdut Tanah Air. Tentu saja, kehadiran istri dari aktor tampan Rizky Bilar tersebut di Indosiar, seketika langsung disambut penuh histeris oleh penonton dan pemirsa di luar sana. Berbagai komentar penuh harunan bahagia dari netizen, turut membanjiri media sosial saat ini, dalam menanggapi penampilan perdana Lesti Kejora di Indosiar, Tepatnya di ajang Dangdut di Akademi Asia 6 Indosiar tahun 2023. Bahkan, penampilan dan kehadiran perdana Lesti Kejora di Indosiar tadi malam, langsung menjadi trending topic di medsos saat ini, baik itu di Youtube, Instagram, Facebook, TikTok maupun media sosial lainnya. Tercatat sampai detik ini. Nama Lesti Kejora menjadi kata kunci pertama paling banyak dicari oleh warganet, di berbagai platform Google, setelah tampil di Indosiar. Diketahui, dalam penampilan perdana Lesti Kejora di atas panggung Indosiar tersebut, wanita yang akrab disapa dengan panggilan dede itu. Sukses membawakan beberapa tembang hitsnya, seperti, single insan biasa, kulepas dengan ikhlas dan sekali seumur hidup. Tak hanya itu, Lesti Kejora juga sempat bawakan Sinden Hasunda, yang berkolaborasi langsung dengan salah satu dewan juri di Akademi Asia 6, yakni King Nasar. Selain itu, ibunda dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar tersebut, juga sempat mengejari Lafli, peserta di Asia 6 Indosiar, cara bernyanyi lagu Dangdut dengan baik dan benar. Di akhirnya acara, putri cantik dari Pak Endang Mulyana itu. Berpesan kepada seluruh para peserta di Akademi Asia 6 Indosiar yang tengah berjuang, agar tetap menjaga kesehatan dan terus berjuang agar menjadi sang juara tahun ini. Sebagai tambahan informasi, peserta yang tampil tadi malam di ajang Dangdut di Akademi Asia 6 Indosiar. Yaitu Hariputra dari Indonesia, Karo dari Timor Leste, Lafli dari Filipina dan Sawana Saleh dari Brunei Darussalam. Sedangkan yang menjadi pemandu acara yaitu, Ramzi, Irfan Hakim, Jirayut, Gilang Dirga dan Uyaina. Dan yang menjadi dewan juri yaitu, Soimah Pancawati, King Nasar dan Siti Rahmawati. Terima kasih telah menonton!